Intro Emas menjadi salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit Karena jumlahnya yang tidak sedikit ini, ada banyak negara luar yang ingin menguasainya Bahkan sudah ada loh negara luar yang berhasil mengambil alis separuhnya Hmm, lalu dimana saja ke emas milik Indonesia ini ditambang? Nah, untuk menambah wawasan kalian, berikut ini adalah 8 Tambang Emas Raksasa di Indonesia Tambang Freeport Untuk tambang emas yang satu ini pasti udah familiar banget kan guys, di telinga hingga di mata kalian Yap, Tambang Emas Freeport yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia Tambang yang berukuran raksasa ini terletak di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tak hanya terkenal sebagai deposit tembaga dan emas besar di Indonesia Freeport juga terkenal hingga ke mancanegara, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di dunia Berdasarkan penuturan Press di Freeport, perusahaan ini mampu memproduksi emas sebanyak 240 ton perharinya Yang berasal dari 6.065 ton konsentrat Nah, for your information, emas yang ditambang di Freeport awalnya berbentuk konsentrat atau pasir olahan yang mengandung tembaga, emas, dan perak Konsentrat inilah yang kemudian disaring hingga diperoleh emas murni Wah, pasti udah kuning-kuning aja tuh penglihatan orang-orang di Freeport, iya kan guys? Tambang Antam Selain Freeport, salah satu tambang emas yang banyak dikenal masyarakat Indonesia adalah Antam Terletak di wilayah Pongkot, Provinsi Jawa Barat, tambang emas ini dikelola oleh PT Aneka Tambang TBK atau Antam Antam sendiri sudah beroperasi sejak tahun 1994 dan pernah dikebarkan kontraknya akan berakhir di tahun 2021 kemarin Namun ternyata pihak Antam memperpanjang kontrak eksplorasi hingga 10 tahun ke depan Selain itu, hingga Desember 2018 kemarin, Antam disebut-sebut masih memiliki cadangan emas seberat 19 ton, serta sumber daya emas yang setara dengan 42 ton Ada pun kuantitas emas yang dihasilkan yakni sebanyak 2 ton emas per tahunnya, yang berarti sekitar 170 kg per bulannya di tahun 2018 Ya, meski produktivitasnya sangat beda jauh dari Freeport, masyarakat Jawa Barat patut bangga nih, tanahnya kaya akan sumber daya alam Tambang Onto Selanjutnya ada tambang emas yang masih hangat-hangatnya alias baru ditemukan Letaknya di wilayah Onto, Kecematan Huu, Kabupaten Dompuno, Satenggara Barat Tambang Onto ini baru saja berhasil diungkap oleh PT. Sumbawa Timur Mining setelah melakukan penelitian yang sangat lama, yakni sejak tahun 2010 dan berhasil diungkap pada tahun 2019 Berdasarkan informasi dari Presdir PT. Sumbawa Timur Mining, tambang Onto ini memiliki potensi sumber daya mineral yang mencapai angka 1,1 miliar ton Angka ini terdiri dari emas, tembaga, dan sumber daya mineral terka Kini tambang Onto sedang tahap eksplorasi dan akan segera dilanjutkan ke operasi penambangan kelas dunia di Indonesia Wah, serasa dapat harta karun ya guys di tanah NTB? Tambang Aman Mineral Berikutnya ada tambang aman mineral atau yang dulunya lebih dikenal dengan nama Newmont Tambang satu ini terletak di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan sumber daya yang dihasilkan berupa emas dan tembaga Tambang reksasa yang juga dijuluki tambang batu hijau ini dikelola oleh PT. Medko Energi Internasional TBK Dengan produksi tahunan yang pernah mencapai angka 801 ribu ons atau sekitar 22,7 ton emas per tahunnya Namun kini angka tersebut semakin menurun hingga tersisa 95 ribu ons atau sekitar 2,6 ton per tahun 2021 Tambang Martabe Beralih ke Sumatera Utara Di sana ada tambang emas Martabe nih guys Tambang emas raksasa satu ini berada di bawah PT. United Tractors TBK atau UNTR Sebagai pemegang saham terbesarnya Setidaknya ada 95% saham pengelola tambang Martabe Yakni PT. Agent Court Resource yang dimiliki oleh UNTR Nah soal produksi emas per tahunnya Tambang ini bisa menghasilkan antara 300 ribu hingga 350 ribu ons emas Atau yang juga setara dengan 8 hingga 10 ton emas per tahunnya Produksi ini sempat stagnan 2 tahun berturut-turut selama 2018 dan 2019 Dan diperkirakan akan menurun seiring berjalannya waktu Tambang BRMS Dari Sumatera kita berpindah lagi ke Pulau Sulawesi Tepatnya di daerah Poboya, Palu, Sulawesi Tengah Anak usaha Bakri Group yakni PT. Bumi Resource Minerals Membuka sebuah kegiatan penambangan emas Ketika dieksplorasi, daerah tambang ini diketahui memiliki cadangan sumber daya mineral Sebanyak 3,9 juta ton biji dan sumber daya sekitar 7,9 juta biji Kemudian, berdasarkan perhitungan pihak BRMS Setiap ton pasir atau tanah yang ditambang bisa menghasilkan 4,3 gram emas murni Olehnya itu, lokasi tambang ini terus dikembangkan Bahkan dikadang-kadang akan ditambang hingga tahun 2050 mendatang Hmm, dari Bakri Group nih guys Semoga selalu mengedepankan keamanan dan keselamatan bersama ya Tambang Renuka Tambang Renuka adalah salah satu tempat penghasil emas Yang dikelola oleh PT. Renuka Kualindo TBK atau SKMI Dulunya, perusahaan ini hanya berfokus pada penambangan batu bara Namun kini juga turut menggali emas Dan kini perseroan ini resmi diambil alih oleh Wilton Research Holding PTE Atau WRH Yang telah memiliki 96,95 kepemilikan saham Ada pun emas yang dihasilkan di tambang Renuka ini merupakan emas ore Sehingga masih perlu diproses sebelum akhirnya diperoleh emas murni Gak main-main juga nih Tambang yang berlokasi di Jawa Barat ini memiliki cadangan sumber daya Hingga 26 ton emas Wah, banyak juga ya guys Tambang Merdeka Nah, yang terakhir ada perusahaan dengan tambang emas terbanyak di tena air Perusahaan ini adalah PT. Merdeka Copper Gold TBK atau MDKA Yang diketahui memiliki setidaknya 5 lokasi penambangan sumber daya mineral Yang mana tiga diantaranya adalah tambang emas Pertama, yakni 7 bukit gold mine yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur Dengan produksi emas per tahunnya mencapai 3 ton Yang kedua, ada tambang emas 7 bukit kopar yang diketahui memiliki cadangan emas hingga 780 ton Kemudian ketiga, ada tambang Pani Gold yang terletak di Kabupaten Pohuato, Provinsi Gorontalo Proyek Pani Gold ini masih dalam tahap eksplorasi dengan total cadangan mineral sebanyak 72,7 juta ton Dengan cadangan emas sebanyak 65 ton Wow, nampaknya perusahaan satu ini emang gak main-main ya guys Soal tambang-menambang Nah, selain yang mimin sebutkan tadi Ada lagi gak yang pengen kalian tambahin? Kalau iya, silahkan tulis di kolom komen ya Thank you, blood lovers